Anda jangan senyum kalau untuk kita anggota dewan, bukan jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat semua data-data yang kita pilih, itu adanya di dapodik sekolah perhatikan dong operator sekolah perhatikan kepala sekolah perhatikan dinas jangan hanya urus yang besar-besar triliunan tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan, omong kosong semua ini, saya setuju KPK memberikan rekomendasi bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya wakil rakyat kah, atau mereka jangan begitu dong bikin prosesjen memalukan ya iyalah, Anda jangan senyum Anda membuat prosesjen tidak perlu pikir, masa kita diverifikasi di dinas mending kalau kepala dinasnya bersih kalau kepala dinasnya justru yang mencuri om PIP, bagaimana Ibu? saya mau tanya sekarang, jawab apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? oh tidak mari kita buktikan, mau? kita turun, kita buktikan kita tanya jangan sama kepala dinas tanya sama penerima PIP itu baru bisa jawabannya kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas semua jawabannya bagus, bagus, bagus tapi coba turun ke rakyat turun ke penerima orang tua kalau tidak lihat itu orang tua punya air mata omong kosong nama ada, SK ada uang nol sampai hari ini baik jadi kalau kita mau bicara soal anggaran Pak jangan ditambah Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin jadi kalau anggaran turun jangan marah mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri stop dan bertobat kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju terima kasih pimpinan baik, terima kasih